Meski dinilai masih lengang dan belum ada peningkatan jumlah pembudik pada terminal Raja Basa Bandar Lampung, namun sejumlah warga sudah mulai ada yang memilih mudik lebih awal. Hal ini dilakukan warga lantaran selain menghindari kepadatan di hari puncak arus mudik, juga sekaligus mengantisipasi bila adanya kebijakan baru dari pemerintah yang kembali melarang mudik. Nantinya sebelum melakukan penyeberangan, penumpang bus akan diperiksa kelengkapan surat vaksinasi dosis lengkap hingga booster di area pelabuhan Bakauni Lampung. Bila ada penumpang yang belum melakukan vaksin, maka akan diarahkan untuk melakukan vaksin hingga repites atau PCR.